Di sinyalir ada dugaan pungli di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Pati, LSM Gajial Pati melakukan audiensi bersama pihak dinas, guna meluruskan hal tersebut. Anggota Gajial Pati Ali Yusron mengatakan, dugaan pungutan liar dilakukan dengan dali pembelian seragam sekolah. Dari data yang diperoleh, pihak di Sdikbud Pati bahkan ada permintaan 10% dari pembelian seragam tersebut. Sehingga, dengan adanya pembebanan 10% tersebut, maka guru kemudian menjadi sasaran fitnah wali murid. Padahal, secara regulasi pembelian paket seragam dari sekolah tidak diperbolehkan. Oknum-oknum di GSD itu mengumut biaya kepada guru-guru untuk penempatan. Yang kedua, pungutan-pungutan di sekolah-sekolah SMP atau sekolah-sekolah SMA itu dipungut biaya oleh oknum-oknum guru dengan menggunakan antas nama itu biaya-biaya untuk pembangunan sekolah. Setelah audiensi ini, maka diharapkan dugaan pungli harus segera diselesaikan secara internal. Sebelum nantinya, ada laporan yang masuk di kepolisian.